selamat datang di channel pertanian terpadu channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bedang perikanan, peternakan, dan juga pertanian yang belum bergabung dengan channel ini mohon dokungannya untuk like, komen, share, dan juga subscribe rekan peternak semua pernah panik ketika anak ayam terkena masalah padahal anak ayam yang sedang dipelihara jumlahnya tidak sedikit untuk anda yang sudah lama berternak ayam pasti tidak heran dengan kondisi seperti itu tetapi untuk rekan semua yang baru mulai ini menjadi momen yang sangat krusial ketika ada masalah pada DOC yang dipelihara tindakan awal kita menjadi penentu selamat dan tidaknya seluruh populasi ayam yang dipelihara oleh karena itu penanganan yang tepat merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi nah khusus untuk rekan semua kali ini pertanyaan terpadu akan membahas mengenai cara mengatasi anak ayam yang terkena penyakit khususnya agar tidak menyebar ke ayam-ayam yang lain rekan pertanyaan semua karena anak ayam masih sangat rentan maka penanganan harus segera mungkin dilakukan jika ada masalah untuk menangani masalah penyakit atau kesehatan yang terganggu pada anak ayam kita bisa melakukan dua tahapan penting yang pertama yaitu pemisahan atau isolasi ketika dalam satu koloni terdapat satu atau beberapa anak ayam yang bermasalah segera lakukan pemisahan untuk diisolasi pemisahan ini bisa dilakukan menjadi tiga kelompok yaitu dengan kategori kelompok yang sehat kelompok yang sakit dan juga kelompok yang parah siapkan kandang khusus yang benar-benar steril dan bersih untuk ayam-ayam tersebut supaya lebih mudah kita bisa mengenal ciri khususnya dalam pengelompokan di usia yang sehat cirinya ayam terlihat segar nafsu makan normal bulu tidak kusam atau menggantung kemudian kohe normal untuk DOC sakit kita bisa cari yang cirinya makannya sedikit lemas tidak ceria bulu kusam dan menggantung serta kohe yang tidak normal atau encer sedangkan untuk yang sudah parah kita bisa cari yaitu yang tidak mau makan kemudian lemas kohe encer dan juga lebih sering tertidur atau lebih sering memajamkan mata setelah pemisahan dengan tiga kategori tersebut selesai kita bisa lakukan penanganan berdasarkan tingkat resiko yang ada pada tiga kategori tersebut pada tahap berikutnya yang akan kita lakukan yaitu penanganan untuk DOC-DOC yang bermasalah supaya tidak membahayakan seluruh anak ayam yang ada pada populasi maka fokusnya kita ambil dari penanganan yang sehat kemudian penanganan yang sakit dan terakhir penanganan yang sudah parah tapi perlu diingat meski fokus penanganannya terletak pada ayam yang sehat bukan berarti yang lain kita abaikan waktu penanganan tetap harus dilakukan secara bersamaan secara cepat untuk anak ayam yang sehat kita bisa memberikan tambahan vitamin pada minuman memberikan makanan yang berkualitas dan memastikan suhu kandang stabil sesuai dengan kebutuhan DOC untuk penanganan yang sudah sakit pertama kita bisa berikan air gula merah sekitar setengah jam untuk memberikan tenaga tambahan setelah itu kita bisa berikan vitamin untuk menambahkan nafsu makan kemudian berikutnya makanan dan suhu kandang juga harus kita berikan yang terbaik berikutnya untuk penanganan yang sudah parah kita bisa memberikan obat yang sesuai dengan keadaan penyakitnya yaitu melalui air minumnya setelah itu kita bisa memberikan air gula merah agar DOC tetap punya tenaga mesti kondisinya kurang makan pakan dan suhu kandang juga tetap harus diperhatikan dalam penanganan DOC yang sudah parah ini rekan petanah semua dengan langkah di atas diharapkan anak-anak ayam yang sedang kita pelihara dan sehat tidak tertular ayam yang sudah sakit bisa dirawat agar bisa cepat pulih dan kemudian yang sudah parah pun bisa segera sehat nah rekan petanah semua dari pengalaman pribadi kalau boleh jujur anak ayam yang sudah parah biasanya cukup sulit untuk kita tangani meski kemungkinan sembuh masih ada tetapi kadang kos atau biaya waktu perawatan itu tidak sebanding dengan hasilnya jadi saya menekankan ketika menangani anak ayam yang bermasalah jangan sampai kita lupa dengan anak ayam yang masih sehat namun begitu untuk anak ayam yang bermasalah sebaiknya juga tetap kita terapi tetap kita lakukan perawatan dengan sebaik mungkin agar nantinya bisa sembuh dan tidak menimbulkan kerugian pada peternakan yang kita jalankan nah itulah sedikit yang bisa saya sampaikan untuk kali ini terima kasih sampai bertemu pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati